Intro Baik, ini cara kita untuk menyematkan DOI pada setiap artikel Langkah pertama adalah kita login ke jurnalnya Menggunakan username yang derajatnya paling tinggi Kalau Marine Fisheries sudah tahu semua Ini login Nah, kemudian kita lihat isu Jadi ini mana yang belum ada DOI-nya Lihat yang back isu ya, karena yang akan kita lihat Nah, ini contoh kita akan lihat yang 2019 Nah, ini kita tinggal buka saja ya Oh iya, view disini ya Nah, ini kita lihat nih yang 2019 Ini kan kita baru upload kemarin 4 ya Nah, ini Contoh yang naskah ini 1, 2, 3, 4 Nah, yang ketiga Ini tadi sudah didaftarkan DOI-nya Jadi DOI-nya ada Nah, ini Nah, bukti bahwa DOI ini sudah terhubung adalah Ketika diklik, dia akan masuk ke web ini sendiri Nah, menunjukkan ini ya Jadi, ini ketika kita copy ke dokumen Misalkan Word dan lain sebagainya Ketika diklik, nanti akan ke halaman ini Yang menunjukkan lokasi ya Dari si naskahnya pada OGS kita Nah, ini untuk yang naskah 3 ini sudah ada DOI-nya ya Nah, sekarang kita lihat untuk yang naskah ke 4 Nah, ini Nah, untuk yang ke 4 ya Yang atas nama Adi Susanto Tentang meta-analisis Ini kita lihat Nah, ya Di naskahnya belum ada DOI-nya Masih kosong Ya Baik Caranya adalah Pertama tadi ya Isu Kemudian back isu Ya, masuk ke sini Kemudian tadi cari posisinya adalah Di volume 10, nomor 2, naskah ke 4 kan Nah, ini Yang metadata ya Nah, ini klik bagian Tanda panah ini Kemudian klik submission Oke, setelah submission Klik metadata Nah, kemudian identifier Nah, ini DOI-nya Langsung kita save Oke Nah, ini DOI-nya sudah ada Tinggal kita Sambungkan ke naskahnya Caranya adalah Tools Kemudian import Export Kemudian Crossref Ya Kemudian artikel Nah, cari di sini Artikelnya yang mana tadi Volume 10, nomor 2 Volume 10, nomor 2 Atas nama Adi Susanto ya Nah, ini yang kita datangkan Ini kan masih Not deposit ya Ini tinggal di klik Kemudian Paling bawah Klik deposit Ya, mohon bersabar Ini masih mutar ya Nah, ini Registration successful Ya, ini berarti Registrasi untuk DOI-nya Berhasil Nah, cara ngeceknya Ya Nah, ini kita buka ya Tadi belum ada DOI-nya ya Yang naskah atas nama Adi Susanto Meta analysis Ya, ini kita refresh dulu Ya Nah, ini DOI-nya sudah muncul ya Kemudian kita klik Nah, jika di klik Nah, kembali lagi ke sini Ini artinya DOI ini sudah Berhasil kita hubungkan dengan Naskahnya Baik, itu saja ya Untuk cara bagaimana Menyematkan DOI Pada setiap artikel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton